Ada dua macam orang, orang yang meringankan dan orang yang membebani. Orang yang meringankan adalah orang yang suka menolong, murah hati, ikut bahagia kalau orang lain bahagia, senang memuji capaian orang lain, dan suka berbuat kebajikan. Sedangkan orang yang membebani adalah yang suka membuli, suka iri hati, sulit memuji orang lain, mudah marah, dan suka menyakiti orang lain. Nah, Anda termasuk yang mana? Yang meringankan atau yang membebani. Buat orang yang jadi korban cyberbullying, dia butuh banget pertolongan dari teman-temannya. Misalnya ada yang membuli korban seperti ini, kamu tuh gak cantik tapi genit banget, orang tuh sebel sama kamu. Orang yang jenis membebani akan ikut-ikutan membuli korban, dengan ikut-ikutan mengejek korban, atau menambah keburukan-keburukannya. Tapi orang yang jenis meringankan, dia tidak akan membiarkan korban menderita. Dia akan membelanya, dia akan menuliskan kata-kata yang menyemangati di media sosial korban. Kata-kata seperti ini, Sinta kamu itu cantik dan senang membantu. Kamu adalah seorang teman yang baik bagiku. Nah, apa yang dilakukan untuk membela korban, sangat berarti bagi korban, yang membuatnya bangkit kembali. Nah, ayo jadi orang yang meringankan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan membela korban-korban cyberbullying. Nah, teman-teman, apa nih dampak dari orang yang meringankan ini bagi dirinya? Atau bagi orang-orang di sekitarnya? Boleh ya, berbagi di kolom chat untuk kita semua.